Oke, dan kita mau tanya, halo selamat malam Oparudi. Dan kita relax saja ya. Jadi, kita ada susun, tapi sebelum kita mulai dia punya susunan, kita mau tanya apakah Lydia, Yud, atau Michelle, ada yang masih belum paham atau ada yang miss waktu Bible study? Dia punya bagiannya, apakah ada? Kalau ada, biar kita discuss sama-sama di sini. Yang masih belum mengerti dari kutipan atau ada yang missing tadi. Atau Michelle, bagaimana tadi Bible study-nya? Bisa ikuti Michelle? Oke. Selamat malam Oparudi. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Opa. Soalnya, Bopi di kioskan, pada, apa tuh, seputus-putus, kalau kita berhenti. Oh, oke. Iya, Opa. Bapak, jika betul. Bible study tadi siang ya? Iya, jadinya enak. Iya, kita akan sama-sama, aku mau minta ulang pik nanti, oke. Kita akan ulang sama-sama, dia punya pelajaran hari ini, ya. Dia punya pelajaran hari ini dan dia punya alur. Dan sebelum kita mau ulang, apakah mau ditanya ada yang secara spesifik, mau tanya ada yang missing atau ada yang belum mengerti? Jadi, kalau tidak ada, kita akan ulang dari awal, kita akan ulang dari awal, dia punya garis, garis besarnya. Tapi kalau, ini ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama lihat dia punya garis besar. Michelle, apakah Michelle sekarang sudah bisa dengar? King of the South and King of the North. Iya, Kak, Bopi. Oke. Bagaimana, Michelle? Tadi, Kak, Anda lihat Michelle ada ikut dari awal sampai akhir? Apakah Michelle bisa ikuti? Bisa ikuti? Saya 27 ayat 5. Dia punya menyanyi. Apakah Iyut atau Media atau ada yang catat ini? Ya, saya 27 ayat 5. Kebetulan kita tidak ada yang catat. Kita mau tanya Michelle. Michelle, apakah Michelle ada setelah itu? Ayat apa lagi, Michelle? Ayat 27 ayat 4. Setelah itu apa lagi? Matthew 13 ayat 22. Tunggu, ini, apakah ini Bible study yang tadi siang? Yang daily Bible study? Oh, daily Bible study, Kak. Kalau daily Bible study masih belum tak ikut semua, Kak, Bopi. Oke. Tidak apa-apa ya. Kita mau lihat ya. Kita mau lihat dari alur awalnya. Tidak mau tanya. Ini ya, dia punya picture awal. Masih ingat? Kita ada review yang ini kan? Establish the Kingdom. Establishing his kingdom. Oke. Ini. Ini, ingat ini. Kita waktu di awal permulaan, kita ada bahas, ini review dari pelajaran minggu lalu ya. Eh, sorry, minggu lalu. Kemarin. Ini review daripada pelajaran kemarin mengenai kejadian tiga. Dan kalau kita ingat, kejadian tiga, di saat Adam dan Hawa berdosa, Michelle, Adam dan Hawa, sembunyinya dibalik apa, Michelle? Dibalik daun arah. Daun arah, betul. Oh, sorry, kita share segini ini ya. Waktu di kejadian tiga, ini di awal kan? Di saat itu, Adam dan Hawa sembunyi dibalik daun arah. Ini kan dia punya picture-nya kan? Artinya, Michelle, di sini ada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, lalu di balik mereka itu ada mereka sembunyi di balik ini kan? Apa namanya? Mereka sembunyi, pokoknya mereka sembunyi lah ya. Mereka sembunyi di balik semak-semak atau rumput-rumput lah ya. Mereka sembunyi di balik rumput, lalu di balik rumput itu ada siapa, Michelle? Siapa yang lagi cari Adam dan Hawa? Allah. Tuh, God. Bahasa Inggrisnya God, kan? Dan kalau Michelle ingat, kalau God, cuma satu kan, Michelle? God hanya satu. Tapi kalau kita tahu, Michelle, kalau God, kalau Bapak, bisa nggak cari orang, bisa ketemu orang berdosa nggak? Bisa. Eh, Bapak bisa ketemu orang berdosa nggak? Tidak bisa kan? Artinya, siapa yang perwakilannya Bapak yang bisa ketemu dengan manusia? Atau orang berdosa? Yesus. 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 Itu God di dalam apa, Michelle? God in nature, ya kan? Atau dia punya alamiahnya atau dia punya nature-nya, ialah God, kan? Tapi dia bukan oknum God, kan, Michelle? Oknum God itu Bapak dan Bapak nggak bisa ketemu orang berdosa. Orang berdosa nanti lenyap. Artinya, perantara antara God dengan perantara antara God dengan Adam dan Hawa, ialah apa, Michelle, perantaranya? Yesus. Seharusnya Yesus, tapi waktu awal-awal mereka berdosa, perantaranya siapa? Perantaranya apa? Domba. Bukan, ini waktu mereka sembunyi. Rumput. Rumput, betul. Betul sekali. Lalu setelah itu, ada Yesus panggil, kan? Atau di sini, God dalam kurung in nature, yaitu Yesus atau anak Bapak, Son of God. Ada panggil, kan? Eh, jangan sembunyi di balik rumput, karena kalau sembunyi di balik rumput, siapa yang jadi perantara, Michelle? Rumput. Rumput. Kalau pas ketemu, akhirnya, siapa yang jadi perantaranya, Michelle? perantara yang sesungguhnya siapa, Michelle? Yesus. Abis itu Yesus ajarkan, kan? Eh, sini, orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, kan? Ini dia. Ini, di sini ada sinners. dan kalau ada sinners, orang berdosa, Nanti SKU. Biar ini. Oke. Jadi, ini ya. Adam dan Hawa berorang berdosaan, lalu selalu lalu setelah itu, Tuhan Yesus panggil. Dan kalau Tuhan Yesus panggil, artinya perantarannya antara Bapak dengan manusia, ialah siapa sekarang? Tuhan Yesus, kan? Ini dia. Karena kita memiliki one God dan satu mediator. Mediatornya ini, ya. Kita mau tanya Michelle. Michelle, Michelle pernah enggak waktu bikin salah, lalu abis itu sembunyi? Pernah bikin begitu enggak? Pernah, Kak Bobby. Oke. Michelle, bilanglah waktu itu sembunyi di balik meja, ya. Atau di balik pintu. Di balik pintu, ya Michelle. Biasakan anak-anak di balik pintu atau lemari, kan? Kalau misalnya sembunyi di balik pintu, artinya perantara Michelle siapa? Pintu. Tapi kalau Michelle datang berdoa, nanti menjadi perantara antara Michelle dengan Bapak siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Itu dia, ya. Jadi kalau orang berdosa, kalau lagi, kalau kedapatan ada dosa, datangnya kepada Yesus, kan? bukan sembunyi di balik batu, ya kan? Bukan sembunyi di balik alasan, ya. Oh, karena dia, karena dia, karena rumput. Sembunyilah di balik Yesus. Aku di anggapan Yesus, ya. Itulah review kita tadi waktu di ini, ya. Waktu di ini. Kejadian tiga. Jadi waktu review kita di kejadian tiga, itu menjelaskan akan perantaranya itu rumput atau Tuhan Yesus, kan? Kalau manusia berdosa, bagaimana yang lain, yang mungkin baru join, selamat malam. Apakah secara natural, orang secara natural itu secara alamiah, nggak perlu dipikir, langsung diambil keputusannya. Kalau berdosa, biasanya sembunyi di balik pintu. Atau sembunyi di balik alasan. Ya kan? Tapi kita pelajari sekarang, kita diingatkan lagi, kalau berdosa, sembunyi di balik siapa? Sembunyi di balik Tuhan Yesus, kan? Gitu, ya. Itulah dia punya review di awal. Setelah itu, kita masuk ke Jesus as mediator. dan setelah itu kita masuk ke ini ya, TOD atau kerajaan kelima adalah image of Satan. Setelah kita bahas Jesus sebagai mediator, kita bahas TOD sebagai kerajaan kelima yang menjadi image paling mirip daripada setan. kita coba lihat dia bu. Oke. Oke, kita skip aja malah. Nah, ini. Kita mau tanya lagi ya. Setelah setelah ayat daripada kejadian tiga, ayat satu, empat, sembilan, sepuluh, dan Yeskiel dua, enam, ayat dua puluh, ayat berikutnya apalagi. Jadi, kita sekarang lagi review dia punya perjalanan di Liban Bersadi tadi siang. Dan sekaligus buka catatan. Apakah ada yang catat atau bisa bagikan? setelah ayat ini apa ya? Setelah ayat ini? Tadi ada yang mau bicara? Bagaimana? Apakah ada yang mau bagikan? B, catatan. Setelah ayat ini, ayat apa? B, 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 kamu tanya, Eca, apakah Eca ada catat tadi? Eca? Eca? Oke, kalau Eca belum bisa dilihat. Halo? Halo, Oma. Iya, bagaimana Oma? Bukan kejadian satu ayat 26. Itu dia Oma. di kejadian satu ayat 26. Apa di situ yang dijelaskan di kejadian satu ayat 26? Kejadian satu ayat 26. Adam punya dominion ya, Bob. Nah, betul Tante Nemi. Adam punya dominion kan Oma di situ? Iya. Dan di situ dibilang Adam yang Adam yang diberikan apa? Dominion. Dominion. Iya kan? Dan setelah itu penjelasan Adam yang diberikan dominion dijelaskan di kutipan apa Oma? Atau siapa saja? Desire of Ages. P67.1. Bukan. Jawabannya PP. Betul loh. PP67. Bukan Desire of Ages. Oh iya, iya betul-betul. Iya ada talon catatnya ini. Ah, itu dia. Jadi kalau mau lengkapin dia punya catatan sekarang lah. Dan kalau catatan aku ada kurang lengkap, kalau ada yang mau lengkapi silahkan ya. Inilah urutan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Iya Bob, ini tadi tante kelompatnya. Dari Genesis 3, 9, 1, 4 ya. Ada 1, 4 ya. 1, 6, 6, 9, 10. Ini tante yang mister. 1, 4, 6, 9, 10 sama 2 temutnya berapa? 14. Nah, ini skill 26 ayat 20 ya. Oke. Ini yang kemarin, catatan kemarin. Di sini, kita bahas lagi ya. Di kejadian 3, itu diingatkan bahwa Yesus sebagai mediator kan tante? Bukan semak belukar. Itu dia. Iya, karena dia... Di 1 Timotius. Bagaimana? Iya, tadi, Adam bersembunyi di semak belukar kan? Jadi, Yesus yang jadi semak belukarnya. Iya, Yesus yang jadi perantarannya. Semak belukar jadi perantara, padahal seharusnya tempatnya Yesus. Itu dia. Dan kalau kita ingat di, ini ya, 1 Timotius 2 ayat 14, di situ kita dapati hawa yang tertipu. Dan hawa yang tertipu itu, hawa telah buat apa? Transgression. Transgression. Dan di Heskiel 26 ayat 20, di situ ada dibilang apa? Kita dapati kata apa? Yang biru ini. Ingat? Desolate. Artinya kalau digabung, ialah apa? Transgression of desolation. Transgression of desolation. Itulah gabungan dari 1 Timotius 2 ayat 14 dengan Yeskiel berapa? 26 ayat 20. 26 ayat 20. Baru setelah ini kita dapat kesimpulan, Transgression of desolation. Ini dia. Dan setelah itu baru kita ada pembahasan ini ya. Kerajaan mana yang paling mirip dengan setan? Jawabannya kerajaan apa? Lima. TOD. Dan kalau sesuai Daniel 8, sebelum TOD namanya apa? Reagan. Bukan. Daily. Tadi ada yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Daily. Oke, daily. Oke, betul. Daily. Yaitu 1. Daily itu sebelum kan? 1 sampai 4. Kerajaan. Kerajaan pertama sampai keempat. Tapi yang paling mirip dengan setan sebagai Transgression of Desolation ialah kerajaan kelima. TOD. Itu dia. Itu dia punya review. Baru kita masuk ke kejadian 1.26. Di kejadian 1.26 tadi Oma sudah jelasin bahwa Adam memiliki dominion. Diberikan dominion. Dan yang memberikan dominion ialah siapa di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kejadian bilang God kan? God yang memberikan dominion. Oke, God dulu. Baru kita masuk di PP67.1. Ingat ketika di PP67.1. Coba ya. Apakah yang mau ceritakan apa itu PP67.1? Kalau belum ada yang ini, kita mau baca dia punya kutipan ya. Apakah ada yang mau baca? Kita dengar tadi ada Oma Eli. Apakah Oma Eli boleh baca? Pada waktu diciptakan Adam, dijadikan sebagai pemerintah atas bumi ini. Tetapi dengan menyerah kepada pencobaan, ia berada di bawah kuasa setan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. 2 Petrus 2 ayat 19. Bila mana manusia menjadi tawangan setan, pemerintahan yang ia pegang berpindah kepada yang menaklukannya. Dengan demikian, setan menjadi ilaksaman ini. 2 Korintis 4 ayat 4. Ia telah merebut pemerintahan atas dunia ini, yang pada mulanya telah diserahkan kepada Adam. Jadi Oma, dibilang, kalau kejadian 1.26, siapa yang memiliki dominion? Adam, betul. Tapi ketika Adam dikalahkan oleh siapa, Oma? Adam dikalahkan oleh siapa? Oleh setan. Artinya sekarang yang megang pemerintahan bumi ini siapa, Oma? Dragon. Atau setan, kan? Setan, ya. Setan. Jadi, sejak Adam berdosa, pemerintahan bumi yang dimiliki Adam sekarang dipegang oleh siapa? Setan. Setan, itu dia, ya. Jadi, itu kutipan daripada PP 67.1. Satu. Kita mau lihat di sini. Pesjerans, gimana? Pesjerans, dia, sudah sembilan. Oke. Nah, pada saat setelah ini, setelah kita baca kutipan ini, apakah ada yang ingat kita baca apa? Apakah ada yang ingat setelah baca kutipan ini kita baca apa? Ayat apa? Islayer of Ages atau ayat? Ayat. Setelah baca PP 67.1, kita baca apa? 12.9. Artinya sempat 12.42 bukan, Bu. Itu terlengkap jauh sekali, Tante. 12.9. Betul. Wahyu 12.9 kan? Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat di Wahyu 12.9, yang kita dapati di sini ada kata apa? Ada kata siapa? Kata apa? Dragon and Disney. Ini dia kan? Kita dapati kata Dragon kan? Di Wahyu 12.9. Apakah yang lain yang di Zoom bisa lihat ada kata Dragon di ayat Revelation 12.9? Oh, iya. Ada kata Dragon kan? Dan Dragon ini yang membawa apa? Dragon ini waktu diusir dari surga, dia membawa apa? Merekat-merekatnya. Pasukan. Bukan. Bukan. Bawa iniquity. Oh, iniquity. Iniquity. Bawa iniquity dan dia bawa, dia punya desolate. Dan karena ada kata Dragon di Revelation 12.9, ingat nggak? Kita bahas kata Dragon and desolate. Ingat nggak waktu bahas ini pembahasannya apa? Mana duluan antara Dragon dengan apa? Antara Dragon dengan desolate. T.O.D. T.O.D. Mana duluan? Dragon atau T.O.D. dulu kan? T.O.D. Ingat kan? Dragon. Dragon dulu baru T.O.D. Oke, ada yang boleh ceritakan bagaimana Dragon dan desolate dulu? Ada yang mau coba siapa saja? Silahkan. Bob, kalau Dragon itu adalah saat Lucifer melanggar atau jatuh dalam keinginannya ya. Maksudnya menjadi Dragon. Setelah cuma kita nggak tahu berapa lama, tapi si Lucifer sudah menjadi Dragon. Kemudian dia menjadi T.O.D. Betul. Itulah step-nya. Langkah kedua. Menjadi T.O.D-nya kapan, Pak? Setelah Dragon dilempar. Kapan? Kapan, Umat? Dilempar. Maksudnya kapan itu gimana? Kapan Dragon itu menjadi desolate? Maksudnya kapan Lucifer menjadi desolate? Di saat dia apa? Waktu dia dilempar di bumi ya? Betul, itu dia. Pertanyaannya, Oma, dia dilempar dulu atau berontak dulu, Oma? Berontak dulu, bukan? Iya, Oma. Betul. Berontak dulu di surga, kan masih di surga. Dan saat dia berontak, dia menjadi apa? Menjadi Dragon. Nah, setelah dia berontak, dia dilempar keluar, kan? Iya. Dan di saat dia dilempar keluar, disitulah dia jadi T.O.D., kan? Atau membawa desolate. Kekeringan, ketandusan. Apakah bisa ikuti? Bisa, Oli. Oke. Dilempar keluar dari surga. Coba ya. Kita lihat dia punya chartnya. Apakah bisa lihat dia punya screennya? Bisa. Ini keraja, ini di mana ini? Surga. Di surga. Di surga ada... Ada bapak, ada anak, dan di sini ada siapa? Lucifer. Angels? Malaikat. Malaikat sama Lucifer, pangkatnya tinggian siapa? Lucifer. Lucifer. Habis itu, Lucifer mau berontak kepada bapak dan anak, kan? Mau berontak kepada pemerintahan surga. Lalu dia hasut malaikat-malaikat, ya kan? Waktu dia hasut, waktu dia berontak, dia menjadi apa namanya di sini? Dragon. Dragon. Itu tahap pertama. Ini tahap pertama. Tahap keduanya, ini bapak, ini anak, ini surga. Ini malaikat yang masih baik. Ya, bukan yang masih baik. Yang masih di surga. Akhirnya Lucifer diapakan? Dia di cash out. Dan di saat dia di cash out, dia menjadi apa? Desolate. Desolate. Ini Lucifer dan ini malaikatnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Dragon dulu, baru desolate. Itu dia. Prinsipnya, dragon dulu dan desolate. Jadi kalau ada kuis, kalau ada kuis. Kalau desolate nomor empat, kira-kira dragon nomor berapa? Nomor tiga. Nomor tiga. Satu. Nomor tiga. 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 Kalau seandainya desolate itu nomor lima, artinya dragon nomor berapa? Empat. 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 Itu dia. Atau bisa saja satu, dua, tiga, empat kan dragon, kan? Iya. Yang pasti sebelum lima. Itu kesimpulan dari dragon and desolate. Gitu ya. Apakah bisa sejauh ini ikuti? Bisa. Dia punya tahap, ikuti tahap Lucifer dan malaikatnya. Bagaimana dia berontok. Itu mengenai dragon and desolate. Kita kembali lagi ke dia punya perjalanan. Setelah Wahyu 12 ayat 9, setelah itu di mana? Apa? Kita baca apa? Desire of Ages. Desire of Ages, paragraf berapa? 130. 129.4 bukan? 129. 30.1. Sebelum 130 berapa? 129.4. Betul sekali, opak. Mantap. Ini dia ya. Ini kutipannya. Dan dari kutipannya, kita dapati di sini kata yang jarang didengarkan. Apa itu? Kata apa ini? Pais. 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 Pais Gerard. Jadi ini kita, apakah sebelum dijelaskan, apakah ada yang mau menjelaskan isi kutipan ini? Apakah ada yang mau coba? Siap saja. Apakah ada yang mau coba? Terima kasih Tante Naling, belum ada suara Halo Tadi sih Tante pas disini Miss ya Cuman denger face geron Tapi udah terakhir-terakhir Tapi Tante ada yang Tante tangkep begini bahwa Adam Menerima dominion Adam itu kan Diberi dominion Di sebelah utara Terus Tuhan itu kan Di sebelah selatan Sudah, sorry Disitu kita, itu tidak tepat Tuhan tidak di sebelah selatan Di sini dibilang Kristus masih Raja Utara Eh, Kristus Raja Utara Oh, Kristus Ya, Kristus Nanti di utara Nah Tapi Adam Kerajaannya karena dia jatuh dalam dosa Otomatis diberikan kepada Lucifer gitu kan Terus Lucifer itu Mau mengambil Jujukan di selatan Ini belum selatan Nanti kita lihat dia punya chartnya Baru kelihatannya Jadi Oke deh Tapi terima kasih Tante Tante udah coba Terima kasih udah coba Jadi Tante Dia punya tahap itu Awalnya kita bahasnya Full Utara dulu Lama-lama Dipecah Utara dan Selatan Dan sejauh ini masih Utara Nanti Kalau dia lihat dia punya chart Dia akan lebih jelas lagi Tante Oke Jadi Ini ya Boleh ada yang mau baca kutipannya Bob Boleh Kasih Pemahaman Dalam kutipan ini Silahkan Iya Kita mengetahui bahwa Adam Mendapat dominian Dia memang Selatan ya Secara penuh ya Tetapi dalam kutipan ini Kita ingat dengan Pencobaan Iblis kepada Yesus Ada waktu di bukit Iya kan Dia menawarkan Kepada Yesus Untuk Tunduk Kepadanya Agar Sejauh mata Memandang seluruhnya Akan diberikan Iblis kepada Kepada Yesus Iya kan Itulah Godaan Daripada si Iblis Yang sebenarnya Yang punya Dominian penuh utara Itu hanya adalah Yesus Betul Sehingga Gagal Usai Iblis untuk Menguasai penuh Kingdom utara Ini Karena memang Pada waktu Adam jatuh Dia sudah memiliki Sebahagian Daripada Kingdom Yang utara Itu Yaitu Vice Vice Apa tu Namanya Vice Gerund Vice Gerund Ya Karena sebenarnya Memberikan Kuasa Mewenang Mewenang kepada Adam Adalah Yesus Beda dengan Kalau selatan Memang penuh Ya Diberikan kepada Adam Jadi poin disini Adalah Iblis gagal Dan tidak bisa Untuk Menggodah Yesus Agar dia Menguasai dunia Seutunya Utara Dan selatan Melalui Pencobaan Yang Ada di Atas Bukit Betul Opa Jadi Kita mau Simpulkan Terima kasih Opa Jadi Yang kita Mau Ambil Di kutipan Ini Yalah Ini Bahwa Disini Dibilang Setan Yang Opa Bilang Tadi Setan Sudah Rebut Daripada Adam Dan Waktu Yesus Datang Ke bumi Ini Yesus Mau Kembalikan Yang Setan Rebut Dari Adam Kan Iya Betul Oke Mari kita Lihat Dia punya Chart Tapi Sebelum Kita Lihat Dia punya Chart Ingat Adam Masih Harus Subjek Kepada Siapa Kepada Kristus Dan Sekalipun Adam Jatuh Kristus Masih Tetap Sebagai Apa Rightful Apa Sebagai Rightful King Rightful King Kalau Rightful King Itu Raja Yang Berdaulat Artinya Sekalipun Adam Jatuh Kristus Tetap Menjadi Rightful King Mari Kita Lihat Dia Punya Ini Dan Dibilang Disini Dikutipannya Bahwa Bapak Itu Apa Committed All Things Bapak Committed All Things Kepada Anak Tetapi Adam Harus Subjek Kepada Christ Atau Anak Mari Kita Lihat Dia Punya Charter Ini Dia Coba Kita Lihat Disini Bapak Disini Bapak Memberikan Menyerahkan Segala Sesuatu Kepada Siapa Ada Anak Anak Tetapi Adam Harus Subjeknya Kepada Siapa Anak Anak Pertanyaannya Kuis Yang Direbut Setan Apa Dominionnya Adam Atau Kotak Merah Yang Direbut Setan Dan Kristus Datang Ke Bumi Ini Mau Rebut Yang Apa Kotak Merah Kotak Merah Kristus Datang Mau Selamatin Kotak Merah Ini Lalu Setan Bila Gini Saya Akan Memberikan Kotak Merah Kepada Yesus Kalau Yesus Mau Sembah Setan Padahal Tante Nuning Kalau Kita Lihat Dia Punya Tabel Yang Seharus Biarpun Kotak Merah Ini Dimiliki Setan Seharusnya Setan Subjek Kepada Siapa Anak Itu Dia Sekalipun Setan Sudah Dapat Kotak Merah Tapi Setan Tetap Masih Menjadi Kata Apa Fais Fais Jeren Fais Jeren Artinya Penguasa Apa Penguasa Yang Dipercayai Itu Dia Jadi San Ini Ibaratnya Komisaris Adam Ini Direkturnya Direktur Manajernya Jadi Yang Ini Tentang DA Ini Salah Dia punya Judul Ini Belum Ganti Ini Judulnya DA 129.4 Fais Jeren Jadi Ingat Yang Kotak Merah Sekarang Sudah Milik Siapa Kotak Merah Dan Waktu Yesus Datang Ke Bumi Ini Yesus Datang Dalam Kotak Apa Betul Yesus Datang Dalam Kotak Merah Sebagai Manusia Lalu Setan Bilang Kotak Merah Ini Saya Akan Berikan Kepada Yesus Padahal Yesus Sekalipun Yesus Kotak Merah Yesus Tetap Jadi Anak Bapak Apakah Waktu Yesus Jadi Manusia Apakah Yesus Tidak Menjadi Anak Bapak Sebagai Manusia Tidak Menjadi Anak Bapak Yesus Waktu Kalau kita Baca Kerinduan Segala Zaman Yesus Tetap Menjadi Anak Bapak Yesus Tetap Menjadi Son Of God Tapi Yesus Tutupi Son Of God Dengan Kemanusiaan Itu dia Kan Kalau kita Ingat Jadi Itu dia Punya Review Dan kita Kembali Lagi Dia punya Timelight Bok Bisa Keterangan Lebih Lanjut Bahwa Waktu Yesus Berada Di Kotak Merah Ini Dia Adalah 100% Manusia Yang Sama Dengan Adam Sebelumnya Betul Jadi Dia Tidak Memakai Sifat Keilahiannya Saat Dia Berada Di Kotak Merah Ini Itulah Sebabnya Iblis Mencoba Dia Menggoda Agar Yesus Tunduk Kepadanya Karena Yang Merah Ini Adalah Wilayah Sementara Setan Merasa Itu Wilayah Dia Karena Yesus Pada Waktu Dia Dicobai Oleh Setan Dia Adalah 100% Manusia Begitu Bok Jadi Kebetulan Ada terputus Tapi Sejauh Yang kita Dengar Betul Bahwa Waktu Yesus Jadi Manusia Yesus Kan Mau Ambil Yang Merah Ini Tapi Setan Goda Dari Kemanusiaan Betul Yesus Setan Bilang Yesus Tidak Perlu Sampai Mati Di Kaisalib Setan Bisa Berikan Kotak Merah Padahal Yesus Kotak Merah Pun Harus Subjek Kepada Anak Itu dia Terima Kasih Dan Kita Lanjut Lagi Setelah DA 129.4 Kita Lanjutnya Ke DA Ini Sebenarnya Ada Perbedaan Antara Dragon Dan TOD Kalau Kita Ingat Bedanya Dragon Dengan TOD Dragon Itu Apa Nama Lucifer Yang diganti Menjadi Dragon Oke Sebutan Lucifer Sebutan Untuk Lucifer Menjadi Dragon Iya Betul Tapi Bukan Di bagian Ini Di bagian Ini Yang dijelaskan Seperti Apa Beda Dragon Dengan TOD Waktu Dragon Itu kan Waktu Dia Memberontak Dan TOD Waktu Dia keluar Dari Surga Tapi Apakah Dragon Sama Dengan TOD Mereka Sama Atau Beda Sama 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 Lucifer Lalu Apa Bedanya Apa Bedanya Kalau Kita Lihat Di dalam Kejadian Ini Waktu Waktu Lucifer Atau Sudah Menjadi Setan Dia Goda Hawa Waktu Dia Goda Dia Bawa Apa Dalam Dalam Pikirannya Dia Bawa Apa Iniquity Lucifer Bawa Iniquity Di Saat Dia Bawa Iniquity Iniquity Setan Dikeluarkan Di Apa Kepala Dikeluarkan Dari Kepalanya Dikeluarkan Melalui Perkataan Kan Ya Perkataan Dari Firman Setan Setelah Iniquity Akhirnya Yang terima Iniquity Siapa Hawa 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 Ini Adalah Apa Pria Atau Wanita 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 Dan Setelah Iniquity Diterima Oleh Hawa Jadilah Apa Jadi Benih Jadilah Apa Desolation Setelah itu Mereka Dibusi Jadi Waktu Lucifer Bawa Iniquity Namanya Menjadi Apa Namanya Apa POD Eh Belum Waktu Dia Bawa Iniquity Namanya Masih Apa Dragon Apakah Layarnya Ada ketikan Atau Masih Di Chart Tunggu Ya Ini dia Bagaimana Sekarang Bisa Lihat Kan Di Kejadian Tiga Saat Lucifer Bawa Iniquity Dia 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 Dikeluarkan Perkataan Dikeluarkan Di perkataan Dragon Sebagai Dragon Ini Belum Belum Ada Desolation Kan Hawa Masih Di Dalam Taman Eden Belum Tapi Iniquity Sudah Dari Kepalanya Lucifer Ya Tapi Setelah Diterima Oleh Wanita Atau Hawa Terjadilah Apa Desolation 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 Jadi Ya Jadi Yang jadi Desolation Itu Iniquity Karena Iniquity Diterima Jadi Yang jadi Desolation Siapanya Wanitanya Oh Wanitanya Iya Kalau Setan Jadi Desolation Itu Ketika Diusir Dari Surga Iya Jadi Hawa Menerima Waktu Dibohongin Setan Itu Iya Waktu Ditipu Lalu Dia Dikeluarkan Kata Desolation Ingat Kata Desolation Identik Dengan Kata Apa Cast Out Atau Dikeluarkan Iya Saat Adam Dikeluarkan Saat Adam Dan Hawa Dikeluarkan Disitulah Desolation Kehancuran Di Saat Setan Dikeluarkan Saat Dragon Dikeluarkan Dari Surga Di Saat Itulah Dia Menjadi Desolation Itu Dia Desolate Itu Ya Kalau Kata Desolate Identik Dengan Kata Cast Out Inget Ikeluarkan Kalau Dragon Identik Dengan Kata Apa Iniquity Iniquity Betul Dragon Itu Yang Bawa Iniquity Kalau Desolation Hasil Itu Sama Seperti Dikeluarkan Sejauh Ini Bagaimana Bisa Ikuti Bisa Bisa Kalau Bobby Kutus Kayaknya Kutus Kalau Tante Marta Dimana Ini Ini yang Unjust Sorry Sudah Putus Putus Ini yang Kutipan Unjust Word Kita Nggak Bahas Unjust Word Kita Bahasnya Di King Of The North Kita Bahas DA 130.1 Ini kan Sama 1bc 108 2 Titik 2 Ingat Ini kan Ini kita Dapat Di sini Waktu Ini yang Opa Johan Bilang Di DA 130.1 Di sini kan Opa Di saat Setan Tawarkan Akan Kerajaan Dunia Setan He was Proposing That Christ Kalau Dia Diajukan Proposal Dia bilang Bahwa Kalau Kristus Menyerahkan Kristus Punya Apa Di sini Opa Bahasa Inggris King Real King Ship Itu Dia Yang Kristus Punya Itu Real King Ship Tapi Yang Adam Punya Itu Apa Namanya Yang Itu kan 5 5 Jurnal Atau Apa Di Kejadian 126 Apa Yang Adam Punya Dominion Itu Dia Adam Punya Dominion Tapi Kalau Kristus Sebagai Apa Real Kingship Yang Setan Rebut Dari Adam Itu Real Kingship Atau Dominion Dominion Jadi Waktu Yesus Di Padang Belantara Yesus Masih Jadi Real Kingship Enggak Masih Masih Tapi Yesus Jadi Manusia Lalu Setan Bilang Begini Saya Akan Berikan Dominion Yang Saya Sudah Rebut Padahal Yesus Bilang Apa Eh Saya Kan Real Kingship Kamu Punya Dominion Kamu Harus Tetap Obey Sama Saya Betul Coba Kita Lihat Dia Punya Chart Kalau Kita Lihat Dia Punya Chart Ini Akan Jelas Itu Adalah Masih Nord Ini dia DA 130 Dan 1082 Ini Bapak Bapak Berikan Kepada Anak Sorry Bukan Ini Ini dia DA Apakah Kristus Adalah Real Kingship Dari Raja Utara Iya Jadi Sejauh Ini Adam Juga Termasuk Raja Apa Utara Perhatikan Ini Akan Berkembang Ini Akan Berkembang Di Kutipan Ini Adam Ditulis Masih Raja Utara Tapi Raja Utaranya Di mana Di bumi Di bumi Kalau Raja Utara Sesungguhnya Siapa Real Kingship Yesus Dan Yang Setan Rebut Itu Yang Milik Yesus Atau Milik Adam Yang Di bumi Ini Artinya Ini Masih Langkah Awal Di Langkah Awal Dibilang Setan Berhasil Menjadi Raja Apa Raja Bumi Raja Utara Di bumi Raja Utara Di bumi Sejauh Ini Masih Utara Perhatikan Tapi Sekalipun Setan Raja Utara Di bumi Punya Dominion Tapi Real Kingship Tetap Milik Siapa Yesus Itu Dia Masih Milik Yesus Ini Sejauh Ini Ada Selatan Atau Masih Utara Semua Utara Adam Masih Utara Dan Setelah Adam Jatuh Setan Yang Jadi Utara Tapi Nanti Kalau Kita Baca Dia Punya Kutipan Berikut Baru Kita Masuk Selatan Ini Sejauh Ini Masih Utara Kan Dan Kalau Kita Baca Setelah Ayat 1BC 1082 Kita Masuk Ayat Apa Yang Masuk Ada Kata Selatannya Mulai Selatan Di Ayat Berak Mana Ayat Alkitab Mana Yang Ada Masuk Selatan Revelation 6 15 Sebelumnya Apa Sebelumnya 6 14 Bukan Maksudnya Sebelumnya Sebelum itu Yesaya 19 1 Sebelum Yesaya Ada Apa Matius 12 Ayat 42 Ayat 42 Di Matius 12 Itu Disebutkan Bahwa Ada Raja Raja Dari Selatan Atau Ratu Dari Selatan Ratu Dari Selatan Ratu Dari Selatan Dan Ratu Dari Selatan Ini Setelah Digali-gali Dia Datangnya Dari Surga Atau Dari Bumi Bumi Artinya Bumi Dilambangkan Oleh Apa Oma Selatan 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 Itu Dia Betul Itu Dia Punya Kunci Matius 12 Ayat 42 Kita Dapati Bahwa Kerajaan Selatan Itu Adalah Bumi Padahal Di kutipan Awal Kita Dapati Kerajaan Bumi Itu Masih Utara Kan Tapi Setelah Masuk Matius 12 42 Kita Kembangkan Kita Increase Of Knowledge Berkembang Oh Rupanya Bumi Kita Itu King Of The South Lalu Didukung Yesaya 19 Ayat 1 Yesaya 19 Ayat 1 Saat Yesus Datang Kedua Kali Yesus Datangnya Kemana Ke Bumi Atau Ke Mesir Ke Mesir Dan Mesir Itu Letak Di mana Selatan Di Bumi Di Selatan Atau Di Bumi Betul Selatan Atau Bumi Itu Dia Baru Setelah Ini Kita Bisa Berkembang Bahwa Selatan Itu Bumi Artinya Tadinya Kita Tahu Adam Itu Raja Utara Tapi Setelah Bumi Itu Selatan Artinya Adam Raja Apa Selatan Selatan Kalau Adam Raja Selatan Kristus Raja Apa Yesus Tetap Utara Betul Kristus Tetap Utara Artinya Yang Direbut Menurut Matius 12 Ayat 42 Yang Direbut Setan Dari Adam Itu Kerajaan Utara Atau Selatan Selatan Betul Mantap Oma Ini Setelah Berkembang Setelah Berkembang Coba Kita Perhatikan Dia Punya Perkembangan Awalnya Satu Kerajaan Ini Awalnya Setan Rebut Adam Kerajaan Utara Tapi Setelah Berkembang Rupanya Bumi Ini Selatan Mari Kita Berkembang Ini Dia Coba Lihat Sekarang Adam Jadi Raja Apa Selatan Artinya Yang Setan Mau Rebut Apa Kerajaan Apa Selatan Tapi Kalau kita Ingat Kalau kita Ingat Kutipan Sebelumnya Adam Sebagai Raja Selatan Dia Merupakan Suatu Apa Faiz Faiz Gerens Faiz Gerens Atau Yang Dipercayakan Oleh Siapa Raja Apa Utara Utara Artinya Apakah Adam Sebagai Raja Selatan Dia Harus Apa Di Sini Subjek Subjek Kepada Raja Utara Betul Enggak Kenapa Subjek Itu Artinya Tunduk Tunduk Atau Takluk Artinya Ibu Dia Sabdu Betul Artinya Ibu Dia Saat Setan Menjadi Raja Selatan Waktu Adam Berdosa Setan Jadi Raja Selatan Kan Ibu Dia Tetapi Sekalipun Setan Jadi Raja Selatan Apakah Setan Harus Subjek Kepada Kristus Karena Setan Cuma Jadi Faiz Jernia Daripada Kristus Kan Menurut Gambar Ini Bagaimana Sejauh Ini Bisa Kan Itu Dia Itu Adalah Matius Bagaimana Tantan Uning Yang Jadi Faiz Jernia Kristus Adam Gitu Kan Iya Tapi Di Saat Setan Rebut Posisi Adam Artinya Yang Menjadi Faiz Jernia Daripada Utara Ialah Siapa Tantan Uning Ganti Setan Gitu Iya Tapi Tetap Setan Harus Subjek Kepada Siapa Tantan Uning Pada Kristus Kristus Sun Ini Kan Sebagai Raja Utara Gitu Dan Mari Kita Lihat Screen Yang Sebelum Gambar Ini Ini Coba Lihatnya Awalnya Kan Semuanya Masih Utara Adam Masih Raja Utara Di Bumi Tapi Setelah Berkembang Oh Rupanya Adam Itu Selatan Itu Bumi Kita Artinya Adam Raja Selatan Tapi Adam Tetap Menjadi Utara Yaitu Faiz Jeren Utara Itu Dia Jadi Pertanyaannya Sekalipun Adam Raja Selatan Adam Tetap Menjadi Utara Apanya Utara Adam Adam Apanya Utara Faiz Jeren Faiz Jeren Itu Kayak Yang Mengepalai Perwakilan Daripada Utara Adam Mari kita Ups Mari kita Masuk ke Ini Ini Mati Tunggu ya Jangan ke Mati Sempat Kita Masih disini kan Kita masuk ke Dia punya Timeline Setelah itu Oke Kita sudah Mau habis ya Habis itu Kita Belajar Kita bahas King of the North Dan King Of the South Ini Yang dia punya Serunya Maksudnya dia punya Banyak Dia punya Kebingungan Ingat gak Setelah ini Setelah Matius 12.42 Habis itu Gambar Yang ini kan Masih ingat Masih ingat gak Gambar ini Ini kan Adam Sebagai Raja Selatan Sesuai Car kan Tapi dia Faiz Jeren Daripada Utara Setelah Setelah Dragon Taklukan Adam Setan Yang menjadi Raja Apa Selatan Selatan Tapi Setan Menjadi Faiz Jeren Daripada Apa Utara Raja Utara Kita Lihat Dia punya Chart Untuk Mengerti Ini Kita Lihat Dia punya Chart Kita Lihat Dia punya Chart Sementara Kita Mau Break Sementara Sementara Halo Bopi Yang putus Apa Bopi Yang putus Ya Bopi Dia Lagi Lagi Break Dia Minta Ijin Break Break Tante Marca Dimana Jatila Ringin Oh Boi Tandai Topi Tandai Pit Tram Oke, jadi kita kembali lagi ya. Kalau kita lihat di sini kan, artinya ini sebelum berdosa atau setelah berdosa ini gambar? Setelah berdosa. Yang ini? Oh ya, ini belum. Oh belum. Setelah berdosa, siapa yang menjadi King of the South? Setan. Tapi dia Faiz Jeren daripada apa? North, King of the North. Dan ingat nggak, di saat setan menjadi King of the South, dia juga yang akan menjadi King of the North Bumi. Betul nggak? Betul. Bagaimana bilangnya, setan itu Raja Selatan, tapi dia Raja Utara Bumi juga. Artinya setan pegang berapa pangkat? Dua. Dua. Ya, itu apa? Raja apa? Selatan dan Selatan. Dan Raja Utara Bumi. Ya kan? Mari kita lihat. Apa sih maksudnya? Ya kan? Kita lihat dia punya chart ya. Ini dia. Ini sudah. Ini dia. Kita lihat. yang warna orange. Warna orange ini bumi kita bukan? Iya. Iya. Sebelum ke sini ini ya. Apakah pada awalnya Adam Raja Utara bukan? Pada awalnya. Awalnya iya. Iya. Ini kita mundur dulu Pak. Di awal. Pada awalnya apakah Adam Raja Utara di bumi? Baru setelah itu, Pak. Setelah kita pelajari. Rupanya Adam itu Raja Selatan kan, Pak? Oh iya. Tapi kita gabungkan. Adam itu Raja Utara. Tapi Adam juga Raja Selatan. Bedanya ini. Adam Raja Utara di bumi. Kalau Adam Raja Selatan itu Raja Selatan. Ini Raja Selatan di bumi. Bagaimana mau campur dua ini kan? Caranya begini. Coba lihat ya. Ini dia. Adam apakah Raja Selatan bumi? Betul. Tapi setelah diganti, siapa yang jadi Faizjaran daripada utara? Setan. Setan. Raja Selatan kan? Dan ketika ini ya. Ketika setan taklukan Adam, apakah seluruh dunia tuntas? Dimiliki oleh setan. Seluruh bumi kita, bumi kita. Betul. Iya kan? Artinya setan enter into the fortress daripada apa? South. South. Tetapi apakah setan berhasil masuk Raja Utara seluruhnya enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Setan cuma sampai apa? Ikanan Trees. Tapi tidak masuk apa? Fortress. Fortress. Itu dia. Coba kalau lihat dari car. Apakah setan sudah menjadi Raja Utara? Di ungu setan sudah jadi Raja Utara enggak, Kak? Sudah. Kita mau tanya. Opa, di saat setan menjadi Raja Selatan, apakah dia termasuk Raja Utara juga, Opa? Iya. Raja Utara yang menguasai utara, Opa. Tidak bisa. Merasa-merasa menguasai utara. Jadi, Opa. Masuk pada seluruh dunia, kan? Seluruh bumi. Dia menguasai. Jadi, kalau berdasarkan gambar ini, Opa, apakah kalau berdasarkan gambar ini, setan sudah menjadi Raja Utara enggak, Opa? Berdasarkan gambar ini. Ya, karena sudah oleh karena Earth itu ada Utara dan Selatan, kan? Di gambar yang ini, Opa. Di gambar yang ini. Apakah sekarang setan sudah jadi Raja Utara di sini, Opa? Belum. Sudah, sudah. Karena setan taklukan Adam sebagai Raja Utara bumi. Oh iya, yang di kotak. Kotak merah. Lalu, setelah kita pecahkan, dia jadinya seperti ini. Setan jadi Raja Utara bumi, eh, Raja Selatan bumi 100%. Setuju enggak? Setan jadi Raja Selatan 100%. Setuju enggak, Opa? Setuju. Tapi setan juga Raja Utara, tapi 50%. Iya. Karena kalau Utara itu identik dengan Yesus dan Adam. Tapi kalau Selatan itu murni Adam. Bisa ikuti enggak, Opa? Iya, iya. Betul, betul. Jadi di saat setan menjadi Raja Selatan, apakah dia 100% Raja Selatan? Iya, betul. Betul. Iya, iya. Dan apakah dia 50% dapat Utara? Iya. Melalui Adam, ya? Melalui Adam, betul, Opa. Tapi 50% lagi setan dapat enggak ini yang di Kristus? Ini dihidupnya. Tidak. 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 Dan ini penipuan setan. Kak, dia 50% dapat Utara karena 50%nya masih di Kristus. Betul. Jadi, 50% Utara itu milik Kristus. Tapi kalau Selatan itu 100% itu 100% milik Adam. Tapi kalau Selatan itu 100% milik Adam. Jadi kita tanya ya, apakah Adam itu memiliki Selatan 100% enggak? Betul. Betul. Apakah Adam juga Raja Utara 50%? Betul. Itu dia. Dan 50% Raja Utara sebenarnya siapa? Kristus. Kristus. Jadi waktu setan taklukan Adam, apakah setan berhasil jadi Raja Utara atau belum? Belum. Berhasil untuk 50%. Berhasil 50%. Atau kalau dibilang, kita mau bilang dia belum menjadi Raja Utara sepenuhnyaan? Betul. Dan ini Matius 4, ayat 4. Lihat panah merahnya enggak? Panah merah ini. Iya. Di Matius 4, setan bilang kepada Yesus. Yesus, saya akan berikan dominion. Saya akan berikan warna orange. Kalau kamu berikan warna hijau. Kira-kira, kalau Yesus berikan warna hijau, apakah setan jadi Raja Utara 100%? Betul. Iya. Itu dia. Tapi Yesus berikan warna hijau enggak? Tidak. 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 Dan akhirnya, setan masih tetap jadi Raja Selatan. Tapi ingat, Raja Selatan pun harus apa terhadap Raja Utara? Raja Selatan harus tetap apa? Subdu. Subdu atau Subject. Ya kan? Itu dia. Sekalipun setan menjadi face jarang daripada Utara, tetap saja setan harus Subject kepada Utara. Itu dia. Sejauh ini bagaimana? Apakah bisa ikuti? Makanya waktu digambar. Waktu digambar ini ingat enggak? Penjelasannya apa? Ketika setan menjadi Raja Selatan, dia telah menjadi Raja Utara juga. Tapi kita tahu Raja Utara Yesus, dia belum taklukan. Tapi Raja Utara Adam, dia sudah taklukan. Yaitu dengan cara setan jadi Raja Selatan. Bagaimana? Setan 100% Raja Selatan bumi kita. Tetapi dia cuma dapat 50% Raja Utara dari Adam. Karena 50% lagi Tuhan punya. Fortress-nya masih punya Tuhan. Itu dia. Nah, itulah dia punya. Jadi dengan Adam makan buah itu, otomatis sudah memberikan dominion kepada setan ya, Bob? Betul, Tante. Setan jadi pemilik, maksudnya setan jadi pengendali bumi. Ya, dari situ setan menguasai Kerajaan Bumi, yaitu Selatan, yang tadinya milik Adam. Dan dia pun mau menjadi Faiz Geron di Nod. Dia sudah, Tante. Kalau dia jadi Raja Selatan, dia sudah jadi Faiz Geron. Oh, sudah jadi Faiz Geron juga. Faiz Geron itu kayak dutanya, Tante. Dutanya Utara, siapa, Tante? Adam. Adam. Jadi ibaratnya begini ya, anggap saja Amerika itu Utara. Bagaimana bisa? Anggap saja Amerika itu Utara. Bisa? Oke. Adam itu adalah kepala duta besar. Kedubes kepala duta besar daripada Amerika di Indonesia. Indonesia itu bumi, anggap saja Selatan. Bisa? Apakah Adam itu tinggal di Indonesia atau di South of the Earth ini? Iya. Iya kan? Tapi dia adalah perwakilan dari Raja Utara. Perwakilan dari Amerika, betul? Iya. Tapi Adam perwakilan Amerika, tapi tetap ada presiden Amerika yang namanya Yesus Kristus. Bisa nggak? Ini ilustrasi ya. Di saat setan menjadi kepala duta besarnya Amerika di Indonesia, apakah seluruh Indonesia ini dikuasai? Tetapi apakah seluruh Indonesia ini, tapi apakah setan sudah menjadi penguasa di Amerika belum? Belum. 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 Dia cuma masih menguasai di Indonesia saja. Tetapi dia hanya menguasai kedutaan besar di Indonesia. Tapi dia tidak menguasai seluruh negara Amerika. Bagaimana? Bagaimana? Iya. Itu kira-kira ilustrasinya, kan? Adam itu dia kepala di Indonesia. Kepala di selatan. Dia 100% kepala selatan. Tapi dia juga adalah vicegeran atau perwakilan daripada utara. Ini yang setan berhasil dapatkan selatannya, tapi dia mau dapatkan utaranya lagi. Atau kita bisa bilang, dia baru dapat setengah dari utara. Dia mau dapatkan seluruh utaranya. Pertanyaannya berhasil nggak? Di Matius 4 berhasil nggak? Tidak berhasil, tetapi Bob, setan sudah dapat 50% utara, 100% selatan gitu ya. Tinggal dia mau ngambil yang 50% yang utara, yang Yesus punya, kan? Betul. Itu Matius 4 dan dia tidak bisa. Tidak berhasil. Betul, tidak bisa. Untuk mendapatkan itu. Tapi dunia tertipu bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah menguasai utara sepenuhnya. Betul. Iya. Ini dia dikutipannya ini, Pak. Coba baca. Ketika setan mengatakan kepada Kristus, kerajaan dan kemuliaan dunia ini telah diserahkan kepadaku, artinya semua ini sudah diserahkan kepada setan. Semuanya ini 100% ini apa? Utara-selatan sudah seluruhnya lah. Eh, bukan. 100% yang setan miliki semua ini 100% apa? Selatan atau utara? Selatan semua, kan? Selatan. Betul. Setan memiliki 100% selatan. Dan dibilang setan akan memberikan kepada Yesus apa saja yang Yesus mau, kalau, sorry. Dan aku memberikan dia kepada badan siapa yang kuandang. Dan setan bilang gini, saya akan berikan kerajaan selatan kepada siapa saja yang saya ingini. Setan bilang, kan? Dan bilang kalau Yesus mau sembah, setan mau berikan 100% selatan, ya kan? Atau dominion kotak merah tadi kan, Opa? Tetapi dibilang di sini. Betul yang dimiliki Adam. Tetapi dibilang di sini. Ia mengatakan apa yang benar hanya apa, Opa? Sebagian itu berapa persen? 50% Itu dia. Setan benar 100% selatan, tapi dia cuma 50% utara. Karena 50% utara lagi dimiliki siapa? Yesus. Kristus. Betul yang Opa bilang. Jadi pada saat Sandelo, setan mengaku kepada seluruh dunia bahwa dia sudah menjadi Raja Utara berapa persen? 100% 100% Tetapi, akhirnya dari orang-orang yang ada di bumi, keturunan Adam, ada yang apa? Ada yang proteskan bilang apa? Setan bukanlah Raja apa? Setan bukan Raja Utara. Dia pun bukan Raja Selatan. Kamilah keturunan Raja Selatan. Atau keturunan Adam yang masih hidup murni. Itulah 144 ribu kan umat Tuhan di Sandelo kan? Yang kabarkan ke Gentiles. Betul? Itu dia. Dan disitulah pembahasan kita. Setelah itu penutupnya kita bahas Matius berapa? Bob, mungkin ditambahkan, penekanan dalam babus tadi kita. Jadi kalau kita mendengar bahwa impossible, kalau kita meninggalkan dosa, berarti pendekanan kepada keterangan yang tadi. Iya kan? Pendekanan bahwa, kalau kita dengar di zaman-zaman kita dulu, bahwa itu tidak mungkin kita meninggal, tidak mungkin kita untuk hidup suci. Kalau tidak mungkin untuk hidup suci, berarti tidak pernah kita akan mengalahkan penguasa kegelapan itu. Betul, betul Pak. Artinya kita masih di bawah jajahan setan. Betul, betul. Ya, tambahan sedikit. Ya, sama-sama, Pak. Jadi itu, kalau kita akui bahwa kita tidak bisa hidup sempurna, arti kita akui setan masih menjajah kita. Tapi kalau kita, dalam kehidupan kita, menyatakan karakter Kristus, kita menyatakan kepada dunia karakter Raja Utara yang sesungguhnya. Real kingship of the north. Dan ayat terakhir tadi, kejadian 3 ayat 15 kan? Di kejadian 3 ayat 15, disitu dibilang, benih wanita akan benci terhadap benih daripada dragon. Benih dari Adam akan benci terhadap benih daripada setan. Pertanyaannya, benihnya Adam murni atau kotor? Walaupun sudah kotor, tapi itu kan buatan janji Tuhan itu. Tentu. Keturunan Adam itu namanya apostate church, bukan? Gereja yang murtad. Iya. Itu. Tetapi di ujung gereja yang murtad ada yang murni, namanya remnan. Ingat kan? Iya. Remnan. Sisa dari keturunan Adam. Dan sisa dari keturunan Adam itu gereja. Gereja itu pria atau wanita? Wanita. Kalau ingat kata wanita atau istri, ingat ayat apa? Ephesus 5. Ephesus 5 ayat? Ephesus 5 ayat? 25. 25. Ini dia. Iya. North, Raja Utara, Kristus. Kristus adalah kepala. Dan Kristus adalah apa juga? Suami. Suami. Kerajaan Selatan, ini church, gereja Tuhan kan? Adam kan, dari Adam. Gereja Tuhan adalah istri. Istri harus apa kepada suami? Subject to Christ. Subject. Subject. Subdu. Subject. Lalu ada setan datang-datang dari luar. Setan ini Raja Utara atau Selatan atau enggak punya kerajaan setan? Dari kerajaan. Enggak ada. Lalu dia enggak punya. Dia enggak punya. Enggak tahu datang dari mana. Dia datang, lalu dia mau taklukan kerajaan Selatan. Atau gereja Tuhan. Dan kalau gereja Tuhannya subjek atau gereja Tuhan yang memantulkan karakter Kristus, kalau south-nya pois jarang daripada utara, setan enggak bisa masuk. Dan church inilah yang akan menyatakan ke seluruh dunia. Ini setan palsu ini. Dia bukan kerajaan siapa-siapa. Betul. Dia cuma mengaku aja mau jadi Raja Utara, tapi enggak pernah bisa. Betul. Inilah kesimpulan daripada Bible Sadi kita yang terakhir. Dan ayat terakhirnya di Dua Raja Raja Empat Ayat Satu kan. Membuktikan bahwa istri itu seorang pria atau wanita. Dua Raja Raja Empat Ayat Satu. Istri itu seorang apa? Wanita kan? Dua Raja Raja Empat Ayat Satu. Itu dia. Inilah perjalanan dari Bible Sadi kita. Bagaimana? Ini dia punya gambar awal ya. Waktunya masih Faiz Jeren. Belum ada utara-selatan. Eh setelah itu berkembang. Oh rupanya ada utara. Setan mau jadi Raja Utara Bumi. Eh berkembang lagi. Rupanya ada utara dan selatan. Setan mau jadi Raja Selatan. Dan Raja Selatan itu adalah Faiz Jeren dari utara. Berkembang lagi. Rupanya kalau Raja Selatan itu adalah Raja Utara juga tapi masih 50%. Karena sebagian lagi dipegang oleh Kristus kan. Pemilik sesungguhnya. Dan pada akhirnya inilah yang benar. Church ini adalah Kerajaan Selatan. Yang merupakan perwakilan Kerajaan Utara juga kan. Tapi setan mau hancurkan dia punya Kerajaan Selatan. Karena kalau setan hancurkan Selatan, dia dapatkan utara. Tapi dia gagal kan. Karena ada umat Tuhan di Selatan. Dari keturunan Adam. Bagaimana? Sejak ini bisa ikuti? Jadi setan dia punya kerebutan 50% itu. Ada di dalam diri kita ya. Jadi artinya kalau memang kita salah-salah pilih, kita masuk di pilihan 50% yang satu. Ini dia. Jadi ini kan dua kubu. Dua kubu ini ada di dalam diri kita masing-masing ini. Artinya yang dengar pekabaran malam ini ya. Ada 16 persisipan ini. Artinya berapa ya? Jadi karena 50-50 ini, 50-50 ini, jadi peperangan melawan diri ini, memang betul-betul kelihatannya seimbang. Tetapi jangan kita ragu bahwa ada grace ya. Ada grace. Betul. Jadi, ini kita tahu rahasia-rahasia ini ya. Artinya bukan kita mau apa ya, tapi cara menang apa semua, kita sudah belajar ulang-ulang. Dan ini rahasia untuk kita punya senjata ya, sebagai senjata iman ya. Jadi memang 50 ini kalau kita tidak betul-betul menggunakan pilihan yang tepat, kita juga salah memilih dan kita mengulangi pengalaman Adam dan Hawa lagi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin, makanya combat. Combat ini atau battle ini, peperangan ini, dia ada di dalam diri kita, karena ada 50, ada 50 persen sisa ini. jadi 50 persen sisa ini juga dia mau rebut. Mungkin saya punya komennya seperti itu. Terima kasih. Betul, terima kasih. Jadi kita diingatkan lagi bahwa kalau kita, kita diri kita adalah kerajaan selatan, dan kita adalah atau perwakilan dari Raja Utara, Kristus di buminya sebagai umat Tuhan. Tapi kalau kita ditaklukan setan, ya setanlah yang pegang kerajaan selatan. Dan artinya setan sudah berhasil mau tembus. Tapi setan nggak akan pernah bisa tembus utara ini, karena ini milik Kristus. Itu dia. Jadi pertarungan mempertahankan kerajaan selatan bumi kita ini. Kalau kalau utara milik Kristus, selatan mirip keturunan Adam, kapan itu terjadinya? Kapan utara dan selatan ini solid? klub. Waktu Yesus datang kan, second coming. Di saat itu, orang-orang jahat, di saat itu, south atau bumi ini, semuanya 100%, maksudnya yang 100% benar, waktu kedatangan Kristus, itu semua 100% tunduk kepada utara. Setan dan malekat. Malekatnya udah nggak bisa buat apa-apa lagi, kan? udah nggak bisa menggoda. Semua keputusan sudah selesai. Itu dia. Di saat south, 100% umat Tuhan, memantulkan karakter Kristus 100%, kan? Di saat Kristus datang. COL 69, kan? Christ Object Lesson. Di saat karakter utara terpancar di selatan, di saat itulah Kristus mau jemput selatan untuk bawa kembali ke utara. Bagaimana? Bok, tambahan sedikit, Bok. Memberikan juga kekuatan kepada kita, yaitu kejadian tingkat 15. Ya kan? Jadi keturunannya akan meremukan kepalamu. Jadi, kita bersyukur bahwa janji ini, sudah kita peroleh melalui Yesus yang sudah meremukan kepala daripada si setan itu. Kan kita menyingguh juga sedikit mengenai kejadian tingkat 15, Bob. Iya kan? Betul, Pak. Jadi kenapa di kepala? Karena main kita ada di kepala, kan? Betul. Jadi keturunan wanita itu akan meremukan kepalamu iblis atau setan. Dan itu sudah terjadi. Betul, Bob? Betul, Pak. Betul. Dan sekarang tinggal tunggu tinggal tunggu pemantulan karakter utara di selatan saja. Tinggal tunggu selatannya injek kepala setan. Sudah. utara milik Kristus, selatan milik umatnya Kristus. Itu dia, Pak. Tapi kayu salib sudah memberikan jaminan kepada kita pasti ada pemenang untuk mengalahkan setan itu. Yang masih di utara di selatan ini, kan, Pak? Betul. Betul, Pak. Oke, amin. Terima kasih. Iya. Bagaimana yang di zoom? Apakah ada tambahan lain? Halo, Bob? Ada butuh-butuh yang terakhir. Coba sekali lagi. Oh, iya, Tanda. Ini. Ini yang terakhir. Ini kalau sudah berhasil, Tanda. Ini setan. Bagaimana selatan? Setan. Body wave ini bagaimana tadi di sini? Setan mau menyerang gereja atau istri. Menyerang gereja. Oh, yang mau menyerang gereja atau istri. Nah, yang cet ini kan sudah cet yang memantulkan karakter Kristus, kan? Betul. Yang cet. Jadi, kalau nanti semua sudah memantulkan karakter Kristus, yang menguasai kembali kerajaan selatan itu adalah Adam Rohani, spiritual, gitu. Betul. keturunan Adam, tapi yang spiritual. Terus, husband ini Kristus sendiri, kan? Yang menguasai kerajaan utara. Iya, iya. Jadi, kita putus-putus terus. Jadi, apakah sekarang, Tante, ini imajenya daripada utara masih setan, gak ini sekarang? Iya, masih. Imajenya utara. Tapi, nanti kalau udah berhasil, imajenya utara, Kristus ialah gereja Tuhan yang murni, gak? Iya. Itu dia. Di saat karakter Kristus terpantul di selatan, Kristus datang ke Mesir, ke bumi kita, jemput umatnya. Karena sekarang, umat Tuhan sudah menguasai seluruh bumi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Oh iya, sama COL 69 berapa ya? Titik 1. Oke. COL 69.1. Terima kasih. Rumpaman-Rumpaman Tuhan Yesus. Kalau sudah tidak ada. Rumpaman Tuhan Yesus. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan doa tutup. Apakah Ibu dia, apakah bisa berdoa? Saya, Ibu. terima kasih. uran-Rumpaman Tuhan Yesus. selamat menikmati